Jadi hadirin, kalau suatu saat kita ingin karunia besar, sebetulnya salah satu karunia yang sangat mahal adalah kita diambil atau dihalang-halangi dari sesuatu yang bisa mencuri kedudukan Allah di hati kita. Misalkan punya kendaraan, suka sekali sampai ke masjid jadi terlah, karena kendaraan ini pokoknya ingat kendaraan lebih banyak biaya untuk kendaraan daripada untuk sedekah. Sangat mudah bagi Allah untuk memindahkan dari garasi ke tempat orang lain, ya kan? Oh serius ini hadirin? Yang hilang-hilang mobil atau ibu, misalkan punya sendal sangat bagus sehingga jarang masuk masjid karena duduknya ingin dekat sendal. Tidak sulit itu. Oh iya, punya barang, punya anak, punya tabungan, punya suami, punya istri. Kalau itu sudah sangat lengket di hati dan mendominasi hati dan Allah sayang kemudian diambil apa yang membuat sandaran, kolf dan rojanya itu karunia. Jadi kalau suatu saat kita terlalu bangga dengan tabungan kita ya, merasa aman, merasa terjamin dengan deposito yang ada, merasa ah saya masa tua saya tenanglah deposito saya cukup, anak-anak juga beres. Bisa diambil itu oleh Allah karena itu sudah menjadi sesuatu yang kita ilahkan dan itu rejeki. Apakah ada orang jagoan dalam hidup ini? Nah kalau bisa mati jawaban dirinya, saya enggak ngarep-ngarep jawaban tapi terlalu sepi. Apakah ada orang yang jagoan? Yang ada tersatu saja, Allah saja yang melindungi. Sejago apapun tidak akan bisa keluar dari kekuasaan Allah. Wah ini jago sekali naik motor, tinggal slip. Jebet, cerita ada santri yang mahir sekali berkuda dan kuda itu suka sama dia karena baik. Suatu saat sedang cross country kuda itu, ini kuda dia nyundul kuda yang di depan. Kuda yang di depan tersinggung, ini urusan sesama kuda sebetulnya ya. Aduh gitu mantapnya, langsung nyepak. Tapi yang kena bukan kuda, tulang kering, patah langsung seketika. Padahal jago berlatih, jago memanah sambil berkuda. Wah kudanya juga akrab. Tidak bisa menghalangi ketentuan Allah. Jadi tidak boleh kita merasa aman dengan terampil, dengan jago, dengan keahlian, dengan daya ingat, dengan tabungan, aset, relasi, dengan kecerdasan. Tidak ada. Kalau Allah tidak mengizinkan tidak terjadi, kalau Allah izinkan baru terjadi. Wah kita harus ngebohong nih. Bohong tuh tidak ada yang tidak diketahui Allah. Kalau Allah mau ngebuka, kebuka. Tidak ada yang jago berbohong. Orang tidak tahu kebohongan kita penyebabnya cuma satu. Apa? Allah belum ngebuka. Kalau Allah buka, langsung dicopot jabatan. Sudah jangan kemana-mana pikirannya. Terus ada yang nanya, ya ah, saya juga sudah ketahuan, saya bohong. Gimana dong sekarang saya jadi tidak dipercaya? Tobat. Saya sudah tobat, ah, tapi tetap tidak dipercaya. Bagaimana? Tobat terus. Gimana, mungkin enggak ada orang yang percaya ke saya, padahal saya sudah pernah ketahuan berbohong. Yang membulak balik hati adalah Allah. Jadi tobatnya bukan supaya orang mempercayai kita, tapi tobatnya supaya Allah mengampuni kita. Sesudah itu terserah Allah, sesudah itu terserah Allah. Jelas bu? Kok ngobrol lo eh, bu? Ngerti pak? Ngerti pak? Kenapa bapak jadi nunduk begini? Tidak pernah ketahuan ya bohongnya. Eh ini serius nih hadirin. Jadi kalau suatu saat ada kepahitan, yang pertama kita evaluasi ini, jangan-jangan kepahitan ini karunia Allah. Karena kita sudah mengilahkan sesuatu ini dan sekarang Allah mengambil ilah kita. Mungkin jabatan, wah di kantor sukses, 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 sukses. Tiba-tiba kejadian diturunkan, boleh jadi itu pertolongan Allah seperti Khalid bin Walid. Sukses, peperangan, menang, 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 menang. Terus diturunkan oleh Umar bin Khotog jadi prajurit biasa dan terima. Karena boleh jadi kesuksesan yang terus-menerus itu bisa jadi ujung, ria, takabur. Anak misal bertanding, kalah, baik atau buruk? Oh tergantung. Daripada menang jadi sombong, mening kalah jadi tawaduk. Apalah sih artinya piala, betul? Punten ya Pak ya, kalau di pesantren. Misalkan ada pertandingan ini, oh mohon doa ke gurunya, ke Kiai, mau ikut pertandingan apa gitu di luar. Didoakan menang? Tidak. Saya emang tidak mau mendoakan santri menang? Enggak, hampir enggak pernah Pak. Paling mendoakan semoga jadi amal soleh. Semoga bisa melakukan yang terbaik dan menerima ketentuan Allah yang terbaik. Cukup. Dan yang penting bukan menang, jadi amal. Menang juga cuma dapat piala plastik. Bisa beli sendiri, 200 ribuan. Atau piagam selembar. Kita bisa nyetak satu rim. Masa berlatihan yang untuk itu? Apalagi kalau Musabah Qahtilawati Al-Quran, para penghafal, aduh bahaya. Ada kalanya mendingan, gak usah menang. Tapi hati terjaga daripada menang, jadi ujung. Jadi merasa lebih penting hati, Karena Allah yang juru ilah Qulubikum wa'amalikum.